Intro Kami akan mengadakan giveaway jersi terbaru tahap pertama pada hari Jumat minggu ketiga. Bagi yang mau ikutan bisa cek caranya di description box. Oke cops, remember that you'll never walk alone. Liverpool tidak memandang Karabau Cup setengah mata. Klopp, kami ingin juara. Dikarenakan jadwal yang sangat padat, Liverpool seringkali melewatkan kesempatan untuk memenangkan Karabau Cup. Namun kali ini mereka serius dan sudah mencapai babak final. Liverpool dipastikan melaju ke partai puncak usai mengalahkan Arsenal di Lagaleg kedua babak semifinal Jumat 21 Januari dini hari tadi. Bermain di Emirates Stadium, pasukan Jurgen Klopp keluar sebagai pemenang dengan skor 2-0. Ini adalah kali pertama mereka mencapai babak final sejak musim 2015-2016. Dan lebih lama lagi untuk terakhir kali juara. Liverpool kerap memandang sebelah mata kompetisi ini dan lebih memprioritaskan ajang yang lebih bergensi. Pada beberapa musim sebelum ini, Liverpool sering melakukan rotasi besar-besaran. Itu semakin mempertegas kalau Liverpool tidak memprioritaskan Karabau Cup sama sekali. Namun tahun ini berbeda. Melawan Arsenal, Jurgen Klopp menurunkan skuad terbaiknya, Minas Mohamed Salah dan Sadio Mane. Keduanya pun terpaksa absen karena harus bermain di Afrika Cups of Nations. Hasilnya mereka bisa mencapai babak final. Ini membuktikan kalau Liverpool tidak lagi memandang sebelah mata Karabau Cup. Mereka berniat juara. Lihat, Anda bermain di final. Sepertinya kami akan melawan tim yang luar biasa kuat. Itulah yang terjadi sekarang. Namun demikian kami ingin lolos ke final. Jadi itulah yang kami lakukan. Wembley adalah tempat yang spesial. Seperti yang kita semua ketahui. Lawan mereka di babak final adalah kelepapan atas Inggris lainnya, Chelsea. Pertandingan dikelar pada akhir Februari mendatang. Waktu bisa berlalu begitu cepat. Tapi Klopp belum tertarik memikirkan laga itu dari sekarang. Ada banyak pertandingan untuk dimainkan. Kami akan lihat di mana kami berada. Tapi kami mengerahkan upaya yang sangat besar di kompetisi ini. Dan kami sangat ingin melaju jauh. Laga lanjutan Premier League pekan ke-23 sudah dimulai. Malam tadi mempertemukan tuan rumah Crystal Palace dan Liverpool. Kick-off dilakukan di markas Crystal Palace, Selhurst Park Stadium pada pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Mantap, Liverpool menang telak atas Crystal Palace dengan skor 2-1. Berikut ulasan pertandingannya. Selamat menyaksikan. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati jurutaktik Liverpool Jurgen Klopp telah memberikan pembaruan tentang masa depannya dan ia berikan isyarat akan tangani The Reds lama sebab ia jelaskan ada yang belum diselesaikan keputusan klub sepak bola asal Merseyside Merah mendatangkan pelatih asal Jerman pada 2015 bisa dibilang sangat tepat pasalnya di bawah asuhannya penampilan The Reds sangat berbeda dan membuat mereka diperhitungkan lagi dalam memenangkan trofi menariknya Jurgen Klopp dengan melakukan perekrutan yang tepat berhasil memberikan gelar juara bergengsi seperti Liga Champions, Piala Super Eropa Piala Dunia Antarklub dan Liga Inggris musim ini sejatinya rival abadi Everton salah satu klub yang dijagokan untuk memenangkan gelar Liga Inggris sayangnya di beberapa laga mereka tergelincir dan jarak poin mereka dengan Manchester City kini cukup jauh yakni 11 angka terbaru tim asuhan Jurgen Klopp menang 3-0 atas Brentford dan laga tersebut menjadi yang ke-350 yang memoles Liverpool di sisi lain nama Steven Gerrard juga dikaitkan akan menjadi penerusnya di Anfield apalagi sekarang legendasi merah itu sudah kembali lagi ke Liga Inggris menangani Aston Villa namun sang pelatih memberikan isyarat ia bisa lama menangani tim ini bicara kepada awak media sang pelatih mengatakan ia senang melatih Liverpool ia menyebutkan ketika awal datang sangat berbeda dan memoles tim juga harus intens Jurgen Klopp menyebutkan setiap apa yang dilakukannya di Liverpool sangatlah berharga eks pelatih Mainz tersebut suka di Liverpool karena seperti keluarga dan ingin harus seperti ini terus dipertahankan ia menjelaskan karut kepelatihannya belum berakhir di Anfield dan akan terus ukir sesuatu di klub sekedar informasi sang pelatih datang pada 8 Oktober 2015 dan dalam 350 pertandingan dirinya mampu memberikan 210 kemenangan sejauh ini Klopp tegaskan Salah tidak egois Manager Liverpool Jurgen Klopp membela Mohamed Salah pemain asal Mesir itu ditegaskan tidak egois Salah menjadi pemain paling tajam di Liga Inggris sementara ini ia sudah menyumbang 13 gol untuk The Reds dibalik ketajaman Salah itu ada kritik untuk pemain 29 tahun tersebut dia dinilai serakah di depan gawang oleh ekspek Manchester United Gary Neville keserakahannya merupakan salah satu kekuatan terbesar tapi dia seharusnya membiarkan peluang itu untuk rekan setimnya dia tak pernah bisa begitu Jota akan mencetak gol jika bukan karena salah klub pun memasang badan untuk salah dia menilai bahwa eks pemain AS Roma dan Chelsea itu sudah sangat berkembang dari sisi pengalaman ataupun teknik dia tidak pernah kami kritik karena terlalu egois sebab dia tidak pernah begitu sekarang Mo sudah mempunyai pengalaman cukup tenang dan lagi berkembang dari sisi teknik yang dia lakukan sungguh luar biasa bukti terbaru untuk ketajaman Salah terjadi saat Derby Merseyside Liverpool memetik kemenangan dengan skor 4-1 saat bertanding di Goodison Park pada tengah pekan ini Salah mencetak 2 gol dalam laga itu selama membela Liverpool sejak musim 2017-2018 Salah sudah bermain sebanyak 222 kali di semua ajang kompetisi dia mencetak 144 gol untuk si Merah yang terhap di mencetak